Halo semuanya, video kali ini kita akan bahas lagi tentang aplikasi kamera HP Android, tentunya bisa dioperasikan secara manual yaitu ada ProShot, ProShot kamera lengkap sekali fitur-fiturnya, sama aja seperti open camera atau yang lainnya disini kita bisa pilih modenya, ada mode foto, mode video, mode slow-mo dan banyak lagi kita bisa pilih ada juga mode auto atau manual focus yang bisa kita pilih kita juga bisa mengatur shutter speednya secara manual bisa kita pilih, banyak pilihan kalau mau gelap atau kurang terang bisa kita pilih atau kita bisa pilih auto juga ISO-nya kita bisa pilih secara manual dari 50 hingga 1600 atau lebih dan juga white balance-nya warnanya juga bisa diatur secara manual sesuai kebutuhan flashnya juga bisa dipilih sama seperti aplikasi yang lainnya mode-nya juga bisa disini ya di pojok kanan sebelah bawah itu modenya ada mode auto, manual ada mode memori yang preset-preset yang sudah kita simpan itu bisa di load disana juga banyak tombol-tombol pilihan di atas itu tinggal kita coba-coba aja sendiri ini lengkap sekali aplikasinya sangat mendukung untuk pemotretan mode profesional ya untuk mode fotonya atau videonya secara profesional kita bisa pilih secara manual pokoknya pro shoot apk kamera ini sangat lengkap bisa di download di playstore dan buat hape yang sudah support OIS atau stabilizer optical stabilizer itu di apk ini juga ada pilihannya kita bisa aktifkan atau kita bisa di non-aktifkan ya ini mode manual kita tes mode manualnya seperti ini kurang lebih silahkan aja dicoba sendiri berkreasi sendiri manual fokusnya juga mantap bisa sampai ke ukuran mikro aplikasinya kita bisa download di playstore ketikan saja pro shoot nah ini aplikasinya karena saya sudah menginstal ratingnya juga bagus ratingnya itu 4,6 di google playstore ya silahkan saja di download lalu dicoba akan lebih menarik dibanding open camera atau apk kamera yang lainnya oke sekian video dari saya semoga bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya selanjutnya